oke disini saya akan memberikan sedikit informasi bagi anda yang ingin memelihara ikan gurame dengan cara yang sederhana tanpa membutuhkan modal yang banyak langsung saja yang pertama yang harus kita butuhkan yaitu kolam disini saya menggunakan kolam ukuran kira-kira 2x2 dengan berbahan plastik yang mungkin banyak dijual di pasar-pasar ataupun di toko-toko plastik dan tidak lupa di bawahnya seperti itu saya taburin semuanya rata dengan kulit biji beras yang biasa kita sebut merang yang guna dan fungsinya untuk apa disini saya meletakkan kolam tepat di atas tanah tanpa alih-alih cor ataupun papan jadi fungsinya merang ini yaitu kalaupun ada benda-benda yang tajam ataupun batu yang sedikit runcing yang mungkin bisa merusak plastik kolam itu sendiri mungkin bisa berlubang atau robek jadi bisa dinetralisir dengan cara menaburkan merang itu sendiri jadi walaupun kita masuk ke kolam pun kita enggak terlalu begitu khawatir kalau kolam itu nanti bisa sobek ataupun berlubang disini saya mengisi air kurang lebih kedalamannya sekitar 40 ataupun 50 cm lihat enggak begitu dalam segitu aja terus yang selanjutnya yang saya persiapkan yaitu alat penyaring filter kenapa saya menggunakan filter filter supaya kita tahu sendiri kolam airnya enggak mengalir jadi disitu-situ terus jadi kita bila menggunakan filter lebih gampang seperti ini jadi kita enggak perlu harus mengganti air berulang kali jadi cukup kita pakai filter aja nanti filter yang cukup kita bersihin jadi tanpa kita harus menggantar ganti air gitu saya disini menggunakan filter sistem air permukaan kayak gini saya menggunakan bahan ember di sana ada mesin pompa untuk menyedot air masuk ke sini dan di bawah nanti air yang kotor nanti akan mengendap di bawah dan air yang bersih nanti akan masuk ke lubang paralon yang satunya lagi disini yang akan langsung menuju ke kolam seperti itu dan di dalam filter saya menggunakan biofilter seperti ini yang banyak dijual di toko-toko ikan seperti ini harganya harganya pun enggak begitu terlalu mahal ya lumayan relatif lah terus diatasnya kita bisa kasih bijuk ataupun serabut kelapa ataupun busa filter atau seperti yang saya gunakan ini yaitu kapas filter kayak gini ini yang fungsinya untuk apa ya untuk menyaring kotoran supaya yang dibawa oleh air yang dari kolam ini dan ditahan oleh filter ini sehingga air yang keluar ke permukaan itu sudah dalam keadaan bersih bersih dan siap masuk ke kolam kembali seperti itu di filter saya melengkapi juga alat pembuangan kotoran seperti ini jadi kita lebih gampang kita bisa memutar seperti ini jadi kita tanpa repot-repot harus membongkarnya harus membersihkannya cukup dengan memutar seperti ini seperti ini kotoran udah langsung bisa masuk ke bawah seperti itu setelah semuanya siap dan airpun udah terisi kita tidak bisa langsung menaruh benih ikan yang harus kita lakukan lebih dulu apa kita harus menaburkan garam yaitu garam kasar seperti ini yang mungkin banyak dijual di pasar-pasar tradisional seperti ini bentuknya yang fungsinya untuk apa kita tahu sendiri ikan gurame itu sangat gampang stres jadi garam ini untuk menetralisir tingkat kesetresan ikan gurame itu sendiri waktunya kira-kira seminggu sebelum ikan gurame itu benih ikan gurame itu ditaruh di kolam dan takarannya pun enggak bisa pasti harus berapa yang penting kira-kira sudah cukup ya sudah kayak gini pokoknya satu minggu sebelum ikan itu siap dimasukkan ke dalam kolam ya cukup ditaburin aja seperti ini oke ya setelah 7 hari ini penih ikan gurame sudah bisa ditaruh di dalam kolam dan saya menaruh penih ikan sebesar kira-kira 2-3 jari orang lewasa jumlahnya pun enggak terlalu banyak sekitar 40 ekor seperti itu dan sistem filternya bekerja seperti ini lihat ini yang namanya sistem filter sistem permukaan jadi air yang jernih sudah langsung keangkat ke atas langsung masuk ke paralon yang menuju ke dalam kolam lihat seperti itu jadi kita enggak perlu repot-repot mengganti air cukup dengan membersihkan filternya aja jadi kita lebih mudah seperti itulah dan karena benihnya masih terlalu kecil jadi saya memberi pakan pelet dengan ukuran pun yang sangat kecil segini sangat kecil sehari kurang lebih 2-3 kali yang penting dalam memberi pakan jangan terlalu banyak cukupnya aja jangan sampai kita memberi makan dan peletnya itu tersisa usahakan kalau bisa pas dan langsung habis soalnya itu dapat mempengaruhi tingkat kejernihan kolam juga dan sisa-sisa dari pelet itu juga berbahaya bisa jadi racun nantinya gitu oke seperti itulah cara berdayakan gurame dengan cara sederhana dan mudah oke terimakasih sekian infonya semoga bermanfaat selamat mencoba terimakasih